CNN Indonesia News Report di tengah suasana liburan yang mendung, yang damai, yang sangat santai. Tapi kita di tengah suasana liburan yang sangat santai ini, kita anaknya main kuis-kuisan nih Putri. Oke. Main kuis yuk? Enggak, enggak, enggak. Jangan, mendingan kita lihat yang ini. Jadi saat menghadiri peringatan Isro Miroj di Pondok Pesantren Api Tegaro, Jodi Magelang, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo membagi-bagikan sepeda gunung untuk para santri yang bisa menjawab pertanyaan. Nah ini kuis ala Presiden ya, namun kebanyakan para santri ini tidak bisa menjawab pertanyaan Presiden. Dan kira-kira sesulit apa pertanyaan Presiden, berikut liputannya. Usai memberi sambutan dalam peringatan Isro Amirats di Pondok Pesantren Api Tegaro, Jodi Magelang, Jawa Tengah, Rabu Malam, Presiden Joko Widodo memberikan kuis. Awalnya Presiden memberikan pertanyaan untuk menyebutkan 7 dari 34 provinsi di Indonesia. Morbuat AsFar Villa aja. Aspa. Aspa. Ya Aspa. Nah di Indonesia itu ada 34 provinsi dengan seputar 7 saja jalan sepeda. Jawa Barat Jawa Barat Dua Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tenggung Jawa Tenggung Jawa Tenggung Satu lagi Kulau Tenggung Meskipun agak bingung menyebutkan, Muhammad Asfah Hunajah yang akan dipanggil Asfah mampu menjawab pertanyaan Presiden dan mendapatkan hadiah sepeda gunung. Presiden kemudian memberikan pertanyaan tentang Pancasila. Lantaran tak bisa menjawab dengan lancar, Presiden mendiktir sila keempat Pancasila. Santri juga tidak bisa menjawab pertanyaan tentang nama Menteri di Kabinet Kerja. Nama Menteri tidak apa-apa, nama Menteri tidak apa-apa, boleh. Nomor satu Guru Megawati Nomor tiga Sesi tanya jawab antara Presiden Joko Widodo dengan para Santri Pondok Pesantren Api Tegal Rejo ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Islamirat. Presiden dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Gedung Agung Yogyakarta. Sebelumnya Presiden meresmikan tiga pasar di Jawa Tengah, yaitu Pasar Manis Purwokerto di Banyumas, Pasar Giwang Retno di Kedumen, dan Pasar Krendetan di Purworejo. Teri Joko Purnomo, Magelang. Usai memberi sambutan dalam peringatan Islamirat di Pondok Pesantren Api Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu Malam, Presiden Joko Widodo memberikan kuis. Awalnya Presiden memberikan pertanyaan untuk menyebutkan tujuh dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia. Terima kasih. Meskipun agak bingung menyebutkan, Muhammad Asfah Hunajah yang akan dipanggil Asfah mampu menjawab pertanyaan Presiden dan mendapatkan hadiah sepeda gunung. CNN Indonesia News Report di tengah suasana liburan yang mendung, yang damai, yang sangat santai. Tapi kita di tengah suasana liburan yang sangat santai ini, kita anaknya main kuis-kuisan nih Putri. Main kuis yuk? Enggak, enggak. Jangan. Mendingan kita lihat yang ini. Jadi saat mengadiri peringatan Isra Umiraj di Pondok Pesantren Api Tegal Rejo di Magelang, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo membagi-bagikan sepeda gunung untuk para santri yang bisa menjawab pertanyaan. Nah ini kuis ala Presiden ya, namun kebanyakan para santri ini tidak bisa menjawab pertanyaan Presiden. Kira-kira sesulit apa pertanyaan Presiden berikut liputannya. Nomor 1, Bu Megawati. Atau nomor 3, Prabowo. Sesi tanya-jawab antara Presiden Joko Widodo dengan para santri, Presiden kemudian memberikan pertanyaan tentang Pancasila. Lantaran tak bisa menjawab dengan lancar, Presiden mendikte sila keempat Pancasila. Santri juga tidak bisa menjawab pertanyaan tentang nama Menteri di Kabinet Kerja. Tiga saja, nama Menteri nggak apa-apa. Nama Menteri nggak apa-apa.